Kobra Jawa atau Najas Putatrix adalah jenis ular keluarga Elapidae yang umum ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan Sunda Kecil. Berikut ini adalah beberapa fakta unik ular Kobra Jawa. 1. Kobra Jawa adalah jenis ular Elapidae berbisa tinggi yang mempunyai kemampuan khusus untuk menyemburkan bisa. 1. Jarak akurat serangan ular Kobra antara 1 sampai 3 meter dengan biasanya menyerang mata korban. 2. Taring ular Kobra sebanyak dua pasang terletak di depan atas rongga mulut, jadi ular Kobra mempunyai empat taring. Dua di kiri dan dua di kanan yang masing-masing taring saling berhimpitan. 3. Dapat memipihkan tulang rusuk dan leher sehingga terbentuk tudung atau hud saat ular merasa terancam. Tetapi bentuk tudung ular Kobra tidak seimbang antara rusuk kanan dan rusuk kiri. Sehingga, bila diperhatikan lebih detail, bentuk sendok yang terbentuk tidak seimbang. 4. Bisa neurotoksin yang dimiliki Kobra Jawa tidak sekuat saudara Elapidae lainnya. Seperti ular Weling, Cabai, ataupun King Kobra. 5. Meskipun mereka adalah predator yang ditakuti dan berbisa tinggi, namun mereka bukanlah tandingan untuk beberapa jenis musang, biawak, dan burung predator. Terkadang dalam pertemuan di alam, ular Kobra menjadi mangsa bagi musang, garangan, biawak, dan burung predator. 6. Penanganan gigitan Kobra Jawa biasanya dilakukan dengan metode imobilisasi, yaitu dengan pembatasan untuk bergerak secara fisik, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan. Lalu diberikan penanganan anti-bisa ular atau bio-safe dengan dua metode, yaitu 1. Bolus Intravena Dengan mencampur terlebih dahulu menggunakan steril water 10 mili dan disuntikkan perlahan selama 10 sampai 15 menit, tidak lebih dari 2 mili per menit. 2. Drip Infus Dengan cara penginfusan dalam 2,50 mili cairan isotonis, nacel 0,9% atau D5% atau dengan volume pelarut 5 mili per kilogram berat badan selama 30 sampai 60 menit. Terima kasih telah menonton!